Halo sahabat semua, hadir pertama, arik telur dengan udang bisa dimasak dua jenis, ini agak basah seperti yang di restoran jenis satu lagi bisa dimasak lebih kering karena ada sebagian yang suka masak telurnya lebih matang udang dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil atau sesuai selera ya, bisa dipotong, bisa enggak kemudian pecahkan telur, tambahkan setengah sendok teh garam atau chicken powder, bisa kemudian setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok teh air tepung maizena dan 1 sendok teh minyak sayur, bisa atau minyak wijen juga bisa aduk merata dan selanjutnya setelah wajan panas, goreng udangnya dahulu kurang sampai menguning selamat menikmati lalu masukkan ke mangkok telur tuangkan sedikit minyak lagi dan tambahkan merica bubuk pada telur tadi aduk merata dan kemudian goreng bersama tuangkan, kemudian aduk selalu diaduk ya sampai posisi setengah matang setengah matang, lebih sedikit begitu, diangkat separuh dan nanti sebagian lebih dimatangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya, kurang lebih ya yang setengah matang sudah bisa diangkat dan sebagian lagi lanjut dimatangkan oke ari telur basah dan satu lagi ari telur kering dan selanjutnya masak lobak man lobak lobak cuci bersih kemudian kupas kulitnya lobak ini selain untuk sup bisa juga sebagai sayur ya potong-potong sedemikian kemudian potong lagi kecil-kecil seperti ini biar memudahkan mengambil ya kecil memanjang kemudian siapkan pula beberapa bawang putih juga beberapa lembar jahe selanjutnya setelah wajan panas tumis bawang putih sampai harum juga jahe masukkan tumis lalu masukkan lobaknya aduk merata kemudian tambahkan garam lalu tambahkan kaldu ayam atau bisa juga air saja kemudian tutup dan masak sampai posisi lobak matang oke lobak sudah matang dan selanjutnya ceng yi tau si kiong ceng lap yi sebelum dimasak ikan ikan lumuri dengan garam diamkan minimal 15 menit lalu siapkan tau si dan jahe selanjutnya setelah ikan dicuci bersih kemudian taruh di piring lalu taburkan jahe diatasnya merata kemudian taruh diatasnya tau si ini asinan kedele ya sebelumnya harus dicuci 2-3 kali ya ini asin sekali dan jangan dikasih banyak-banyak seperti ini dan selanjutnya setelah air mendidih steam ikan 10-12 menit untuk ikan kecil cukup 10 menit setelah ikan hampir matang panaskan minyak dan selanjutnya ikan matang angkat lalu minyak siramkan diatasnya lalu siram dengan kecap asin sebagai penambah rasa oke tau si kiong jeng lap yi dan selanjutnya steam ayam sebelum di steam ayam dicuci bersih kemudian lumuri garam dan diamkan minimal 2 jam kemudian cuci kembali dan selanjutnya setelah air mendidih steam ayam untuk ayam kecil 25 menit untuk ayam besar 30an menit steam menggunakan api besar setelah matang angkat dan pisahkan dengan kaldunya kemudian biarkan dingin lalu potong potong dan tata rapi dipiring sedemikian ya dan selanjutnya cincang lembut jahe dan potong kecil-kecil daun bawang kemudian pisahkan menjadi 2 bagian nah ini yang satu bagian dikasih cabai dan satunya lagi cukup begini saja lalu didihkan minyak siramkan di keduanya kemudian tambahkan kecap asin di keduanya jahe cincang daun bawang juga cabai ditambah kecap asin ini sebagai bumbu colek ketika makan ayam terima kasih sudah menonton suka tinggalkan komen jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh